Selamat pagi, Bapak-Ibu, Guru, Bapak-Ibu dosen, para pos, serta webinar online workshop Pakutas Teknik Universitas Dharma Persadang Dengan judul Memperkaya Konten Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Pada hari ini kita masuk ke hari ketiga, yaitu tanggal 12 Juni 2020 Dengan sesi selanjutnya, yaitu kita menggunakan kuis Pada sesi ketiga ini kita akan menggunakan soal yang sudah kita buat Digunakan oleh beberapa kelas yang sudah kita buat juga Jadi pada sesi ini kita mencoba mempraktikan bagaimana menggunakan soal yang kita buat untuk digunakan di beberapa kelas Oke, kita langsung menuju kuisis.com Nah ini adalah soal ujian yang sudah kita buat Dan ini adalah kelas yang sudah kita buat pada sesi sebelumnya Oke, dan kita akan menggunakan kuis ini pada kelas A Kita contohkan langsung, kita klik di sini Pada sesi sebelumnya kita sudah menggunakan versi soal ujian online ini untuk dilakukan secara live Asalnya secara real time Pada saat itu langsung bisa digunakan dengan menggunakan kode Ini yang sudah kita praktikan pada sesi sebelumnya, yaitu dengan menggunakan menu play live Nah untuk selanjutnya, untuk hari ini adalah kita menggunakan dengan fungsi homework Tugas homework, dalam arti tugas yang kita buat ini bisa digunakan oleh persiswa dan mahasiswa kita selama masih dalam jadwal ujian Jadi di luar waktu ujian, mereka tidak bisa menggunakan ujian online ini Kita mulai yaitu dengan assign homeworknya Nah ini kita buat waktunya Misalkan kita kasih waktu selama 3 hari Misalkan sampai tanggal 14 Nah kita lanjutkan Nah ini assign to a class Jadi kita pilih kelas yang akan menggunakan ujian homework ini Jadi kita pilih kelas yang akan kita gunakan Contohnya adalah ini kelas A Oke kita klik next Nah jadi ini adalah kelas A yang akan menggunakan soal ujian yang sudah kita buat tadi Nah ini setting generalnya bisa kita ubahkan di sini Ini student hanya bisa menggunakan masalah Dan ini kita menggunakan jawabannya Nah ini setting selanjutnya Ini ada timernya Mahasiswa bisa melihat Mahasiswa atau mahasiswa bisa melihat timernya Kita klik assign game Nah Ini adalah tampilan Yang bisa dikerjakan oleh mahasiswa Adalah sampai dengan tanggal 14 Juni Jadi mahasiswa atau siswa kita bisa menggunakan ujian ini sampai dengan tanggal 14 Demikian Pembuatan soal untuk kelas Bapak ibu guru Bapak ibu dosen bisa mencobanya Mempertikannya Bapak ibu dosen bisa mencobanya 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 Bapak ibu dosen bisa mencobanya